Halo teman-teman, selamat datang kembali di Ray Jensen Radio Podcast. Terima kasih banyak untuk menonton ke show kita hari ini. Jadi gue sering ditanya sama teman-teman gue, itu nyari konten itu gimana caranya apa gak habis udah mau 200 episode. Emangnya sebanyak itu apa orang yang bisa di interview dan punya cerita seru. Dan gue selalu jawab banyak banget dan gak bakalan habis-habis. Ini aja cuma baru di Jakarta doang. Salah satu contoh tamu yang unik dan seru ini di episode ini. Namanya Nugraha Pratama. Dia adalah seorang sketch artis slash traveler yang kerjanya keliling Indonesia untuk membuat sketch-ah gambar-gambar tentang budaya di Indonesia khususnya makanan. Dan seiring berjalannya karir dia banyak punya kenalan F&D dan ternyata restoran-restoran terkenal atau bar baru terkenal itu banyak pakai jasa dia untuk menggambar di bar atau di restoran dia bahkan sampai produk-produk favorit kalian. Nanti kalian bakal tahu produknya apa aja, restorannya apa aja yang pakai jasa dia. Jadi karyanya sudah di display di mana-mana di restoran-restoran dan bar di Jakarta. Oke, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube Channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Buat further updates, please check out our Instagram di Ray Jensen Radio. Without further ado, please welcome Nugraha Pratama. Nugraha Pratama, welcome to the show. Thank you for coming. Jadi guys, Nugraha ini agak panggilannya itu adalah Travel Sketcher. Dan kenapa? Biasanya kan pokoknya gue katanya ngomongin F&B doang sampai dia aja kaget kita undang guys. Tapi dia ini produknya tuh keren-keren banget gambar-gambarnya. Kalian bisa melihat di Instagram-nya. di mana yang cagamu pun mungkin. At Nugraha.pr Ya, Nugraha.pr. Jadi itu, lu itu kerjanya apa sih? Bilangin Travel Sketcher. What does Travel Sketcher do? Jadi gini, sebelumnya gue emang lulusan dari di Binus tuh gue kuliah desain komunikasi visual. Gue banyak kerja di bidang grafis, ilustrasi khususnya. Nah, di tahun 2009 tuh awal gue memulai karir gue di Travel Sketching inilah. Jadi kayak gue ketemu satu hobi di mana gambar di on location intinya. Jadi kayak gue disitu buat ngelatih skill sih sebenarnya awalnya sampai akhirnya gue ketemu satu website namanya urbansketchers.org. Mereka ini sharing jurnal cuman dalam bentuk sketsa. Jadi ketika lu gambar langsung itu banyak banget hal-hal yang lu pelajarin. Gak hanya cuman teknis gambar, gue ketemu kayak cerita-cerita seru, orang-orang baru, udah gitu gue belajar. Kalo gue objek gue, apa ya, bangunan bersejarah, gue belajar sejarah. Objek gue makanan, gue belajar tentang kulineri juga gitu. Nah, dari situlah akhirnya gue berpikir kayak, oh ini satu bentuk karya yang bisa disampaikan ke orang dengan cara lebih mudah intinya. Jadi kayak orang ngeliat karya gue gak kayak haho di galeri gitu. Kayak, ini karya tentang estetiknya begini, blablabla. Enggak, gue cerita yang cukup enteng, lo bisa enjoy, lo bisa tau apa yang main gue sampein. Intinya itu yang disitu gue akhirnya nemuin sketsa lah. Iya, tapi lu emang sebelumnya emang suka kayak sejarah lah, kayak makanannya lah. Kayak what the most interesting ya. Ya kan yang jago gambar tuh banyak lah ya. Iya. Tapi kayak yang menurut gue keren banget, ceritanya di belakangnya itulah. Kalo lu di Instagram, lu kan lu ceritain juga prosesnya gitu kan. Iya kan, nah itu lu belajar dari, gimana caranya lu nyari objeknya gitu. Apa sih mau, ah gue mau ke Bali nih. Iya. Gitu, ke Desa Les. Atau gue mau ke Bandanera deh. Kemarin yang keren-keren yang lu upload itu. Prosesnya gimana? Oh, sebenernya gini. Gue tuh tipe orang yang lebih sering naik angkot, atau lebih sering jalan kaki juga. Sama gue suka banget naik sepeda. Gue sempet di fase yang kayak gue naik sepeda tuh jauh-jauh. Kayak gue ke Semarang, gue ke Jogja, atau apa. Nah itu. Dari? Dari rumah gue. Oke. Itu naik sepeda total kayak 5 hari, berapa hari gak pulang. Itu kayak gue banyak nemuin hal baru. Jadi beda kayak misalkan kalo gue, anggaplah hari-hari gue ke kantor naik mobil gitu ya, Rey. Kayak setiap hari tuh rasanya mungkin sama aja. Jadi kayak gue berangkat, cerita gue tuh cuman macet, sampe kantor, makan siang, kerja lagi, pulang macet, sampe rumah tidur. Mungkin cerita gue cuman itu. Cuman ketika gue tadi, kebiasaan gue naik angkot, dan kebiasaan gue naik sepeda itu. Itu ya gue banyak banget hal baru. Kayak kalo di bisnis gue ketemu orang baru. Kalo engga minimal gue ngobrol sama supirnya. Gue sketching juga disitu. Banyak sih gambar gue tentang apa, supir-supir bis gitu ya, sampe beberapa supir bis juga. Kalo gue lagi pulang atau lagi berangkat tuh ketemu, eh lu lagi-lu lagi kayak gitu. Terus kayak, intinya gue tuh suka banget sama hal-hal baru yang gue temuin. Jadi kayak itu salah satu yang bikin gue terus sketching sih. Gue jalan kemana, gue nemuin apa, biasanya gue gambar dan gue gambar itu jung-jungnya buat gue share juga nantinya. Di media online, ataupun kalo dulu offline ya pameran kayak gitu-gitu. Sama gue bikin-bikin art print, postcard kayak gitulah. Nah ini dibilangnya apa sih? Kalo ini? Ini adalah buku apa art print atau apa? Oh, jadi ini proyek gue baru mulai 2019 sebenernya. Dia itu buku. Jadi gue terinspirasi sama ada beberapa sketcher. Iya. Dari luar Indonesia sih yang gue tau. Jadi di Indonesia ini belum ada yang bikin proyek kayak gini. Ini gue sebutnya travel sketchbook project. Jadi kayak gue ngebahas, apa ya, lebih ke traveling atau hal-hal seru lah pokoknya yang gue temuin. Tapi itu dalam bentuk serial. Jadi misalkan kayak disini apa namanya, proses ngebuat arak waktu gue di Bali. Terus ada juga yang paling sering gue temuin tuh kayak di kota tua, gedung-gedung bersejarah kayak gitulah. Nah itu gue coba pack di dalam buku ini. Ada satu urban sketcher itu namanya Lepang. Dia orang Perancis yang tinggal di Barcelona. Dia tuh menurut gue gini, dia tuh suka bikin buku yang dimana bukunya tuh kayak lu kepameran pesawat atau lu kepameran mobil, atau lu jalan-jalan di sekitar Barcelona. Itu semua bisa jadi hal menarik yang dibahas dari sudut pandang dia sebagai traveler. Jadi buku gue nih isinya mungkin kayak kontennya 30% sejarah, 70%nya cerita. Apa yang gue rasain pas gue lagi disitu. Apa yang gue liat yang kayak gitulah. Jadi gak mengacu kayak sejarawan atau gue orang yang... Sotoy. Iya gak kayak gitulah intinya itu yang gue rasain gitu. Opini lu lah. Nah terus Bandanera, kapan lu kesana? Dan emangnya lu udah cari nih? Kayak gue mau nyari ini. Waktu ke Bandanera. Gue pertama ke Bandanera tuh tahun 2017. Waktu itu sama ini juga, sama Ade Putri, sama Rahung, sama Jody. Nah itu orang-orang FNB semua. Itu orang FNB. Kalau lu bisa kesitu sebagai, apa emang sudah dikenal waktu itu? Kayak oke ini lu travel sketch deh, travel sketcher. Oke. Waktu itu gue berangkat juga gak sendiri sebagai sketcher. Gue kesana sama Motul, sama satu lagi temen gue Yandi. Kita bertiga ke Bandanera. Jadi apa namanya, gue disana tugas gue itu sebenarnya simple sih. Cuman buat buzzer doang dalam bentuk sketcha. Waktu itu gue kerja sama mas kapai, gue sebut merk ya. Boleh. Oh iya waktu itu gue sama City Link. Kalau positif boleh sebut merk. Oh oke oke. Gue saat itu sama City Link kesana, jadi kayak kita enak bikin posting yang, pokoknya ada hashtagnya, hashtag City Link something gitu lah. Nah waktu itu, emang Banda Neira itu lagi nge-niapin buat, pesta rakyat Banda. Jadi karena waktu itu Banda itu baru ada, filmnya Jai Subiakto juga keluar, terus mereka jadi booming lah tiba-tiba. Gue udah tau lama Banda Neira, karena dari gue suka gambar gedung-gedung bersejarah itu, ya ujung-ujungnya sejarah itu, penjajahan tuh dulu besarnya pas di Banda Neira itulah awal booming gitu ya. Ya, pusatnya. Nah ternyata pas gue kesana emang, kepulauan ini gak cuman sejarah doang, tapi banyak yang ada disitulah kayak, seharian masyarakatnya, kerjanya nelayan, udah gitu. Gue sama adik putri juga sempet kayak, kita makan, ada orang yang jual kue cara, terus kayak, Apa tuh? Kue cara tuh kayak, bentuknya kayak cara bikang, cuman dia itu sebenernya, karena disana sumber lautnya banyak, dia tuh pake ikan tuna, jadi gak manis rasanya. Oke. Nah, kalau gak salah sebenernya itu bukan makanan asli Banda Neira sih, sebenernya dari Gorontalo, kalau gue baca-baca ya. Nah, waktu itu kita akhirnya kayak, suka sama kue ini, terus bilang ke ibunya itu, eh, ibu masak jam berapa, kita mau dong melihat gitu. Dia masak kue-kue lain juga, gak cuman cara bikang, ada panek, ada, something yang dikukus gitu, macem-macem lah. Akhirnya kayak kita, dia bilang jam 4 pagi saya mulai masak, kita boleh gak ikutan ke dalam gitu. Nah, dari situ gue kayak, mikir Banda Neira ini gak cuman sejarah doang, tapi gue pengen ngangkat, orang-orang yang ada di dalam sini juga gitu, jadi kayak ceritanya tuh ada banyak. Itu kalau gue sketching dari sudut pandang gue, gue gak nuntut itu harus sejarah, itu harus apa, jadi kayak apa yang gue liat lah, yang gue share. Waktu itu, gue bisa masuk ke dapur dia, jam 4, si adik putri belajar masak, gue, gue ngedokumentasiin dalam bentuk sketsa lah, waktu itu. Prosesnya gimana sih, apakah waktu dokumentasi dalam bentuk sketsa, abis itu lu foto, terus abis itu lu baru gambarnya, dengan ngikutin fotonya, apa gimana? Nah, gini, gue tadi, kayak yang gue ceritain, gue kenal ini tuh dari urbansketchers.org itu, mereka kayak ada manifesto, apa namanya, lu diharapkan menggambar on the spot. Iya, kenapa on the spot gitu kan? Betul, kenapa on the spot, jadi yang paling penting dari on the spot itu adalah, bukan karena lu harus ngejar gerak orangnya, atau momennya, full di on the spot, tapi lu harus, ada di situ untuk, ngerasain, nyaksiin langsung, kayak apa sih, atmosfer yang ada di situ, kayak misalnya, oh dapurnya panas, oh dapurnya, karena buat masak ikan, bau ikan, oh iya, itu hal-hal yang bisa lu ceritain, tapi lu harus ada di situ, buat, buat tahu persis gimana kondisinya lah gitu. Nah sebenernya, on location itu, gue lakuin cuman sampe, gimana gue bisa ngerasain atmosfernya banget gitu, kalau misalkan gue di luar, itu butuh finishing lagi di rumah, ya sebenernya gak apa-apa aja, kadang gue, beberapa objek, gue foto juga, ya ini gue gambar di rumah aja, karena gak keburu kalau semua di situ, apalagi faktor-faktor, kayak misalnya cuaca, atau orang itu, udah harus, mesti dagang, tapi gambar gue belum selesai, kan gue gak bisa paksain, kayak gitu-gitulah. Iya, dan sebagai travel sketcher, what is your schedule like? Kayak sekarang kan udah-udah jadi full time job dong lo. Iya, iya. Terus kayak, apakah lo emang, constantly traveling around, looking for object, dan kayak, dari konten lah gitu kan. Iya. Iya, apa kayak gimana? Kayak what's your schedule like? Oh, kalau gue sendiri, sebenernya gini, karena sekarang gue udah mulai, mulai apa ya namanya, si travel sketchbook project ini, paling gue, sama istri gue sih, dia suka banget, nyari-nyari kayak tempat dimana yang seru, terus kayak, eh kita kesini yuk, terus gue mulai kayak riset, kayak gue bisa bikin apa aja sih disini, ada tempat seru apa aja disini, pertama dari situ, nah si riset ini, paling enggak bisa nge-cover, 50% konten seru yang ada disitu, sampai 50% lagi, mungkin gue nyari disitu, ada apa yang harus, gue gambar lagi gitu, kayak, keseruan-keseruan yang, yang emang gak ada di artikel-artikel internet lah, jadi kayak gue harus kesana, buat tau ada apa aja gitu. kayak gitu, nah nanti, gue gambar disana, kalau, biasanya kalau ada, ada kayak, yang collab kayak misalnya travel, apa travel agent, atau apa tuh lebih enak sih, kayak ada guide nya gitu, cuman, kadang gue, biasanya udah siap dengan, apa, data-data yang gue cari juga, nah ntar dari sana, gue mulai gambar, ya nanti pulang gitu, gue, gue olah jadi, konten-konten buku ini paling gitu. Throughout your travels, you must, kayak saw a lot of, kayak, interesting people juga kan, misalnya. Iya banget, bahkan yang, apa interesting people nih, gak harus dia tokoh gitu ya, atau terkenal ya, tapi, kadang ada orang yang, punya pekerjaan juga, unik juga gitu deh. Kayak apa? Kayak gue kemarin di Bandanera, ketemu satu orang, sebenernya unik sih ya, orang ini, ya udah lama di Bandanera deh, sembilan tahun, dia tuh orang Batak, dia kerjaannya bikin ikan asin. Oke. Nah, dari sketching tuh, gue ngobrol sama dia, lumayan lama, gue gambar, sampai ya akhirnya gue, diajarin sama dia, bikin ikan asin itulah, intinya dia cerita kayak, gue dulu di Batak, kehidupannya, gimana, sampai akhirnya sembilan tahun, di Bandanera, karena dia nikah sama orang Bandanera, terus, dulu kerjaannya juga, kalau gak salah dia nyupir, atau apa gitu, terus sekarang jadi tukang ikan asin, dia bisa nyeritain banyak, tentang Laut Bandanera gitu, waktu itu dia lagi, motongin ikan marlin lah, buat di asinin. Wah, gede dong ikan marlin. Gede, ikan disana gede-gede banget, paling kecil 80 kilo kali ya, maksudnya yang kayak, tunanya gitu, kalau ikan-ikan yang kecil-kecil ada juga. Iya. Ada gak yang kayak, saya mau gambar, ah gak mau gitu? Ada banget, itu sih, biasanya kejadian, di Jakarta aja banyak banget yang kayak gitu, bahkan ada yang tadinya gak mau, terus gue kayak iseng, ah gambar aja deh gitu, ujung-ujungnya kayak di akhirin gue, kok gak diwarnain gitu, ada juga. Oh, di mana? Oh kalau itu ini ya, di Jakarta gue pernah di, lo tau di Kalibata ada, Taman Makam Pahlawan kan? Iya. Jadi Taman Makam Pahlawan itu, waktu yang jagain tuh, tentara men, gue gambar dari luar lah intinya, maksudnya kayak, orang tiba-tiba nyusulin gue naik motor, maaf mas, disini gak boleh gambar gitu, ah, gue udah setengah jam lagi duduk disini, ini gambar gue udah tinggal setengah lagi jadi nih, kalau gue foto boleh gak, ininya ntar gue lanjutin, maaf mas, gak boleh juga gitu tadi kan, terus, dia ngeliat gitu gambar gue, terus kayak, yaudah mas boleh deh, selesain dulu aja, garisnya nanti, kita ngobrol disitu dulu ya, kita catet KTP dan lain-lain gitu, gue udah kelar gambar garisnya, gue akhirnya ke tempat dia tuh, waktu itu cuma 45 menitan gue gambar garisnya, ke tempat dia, ke posnya, Pak, ini saya udah nyampe sini, saya mesti kasih KTP ya, ini di foto dulu gitu sama dia kan, terus temennya gitu ngeliat kayak, mas gak segalan aja diwarnain, akhirnya dia nungguin gitu men, di, iya gue di emperan doang, bahkan gue duduknya di trotoar juga, gak di dalam, gak di dalam taman makamnya gitu, jadi kan kayak, gue gak ngelanggar rules lu kok gitu, ya akhirnya gue nyelesain disitu juga akhirnya, gimana sih prosesnya sampai sekarang, lu udah bisa dikenal kayak go to guy lah, kayak lu banyak proyek mural, itu kan buat FNB juga, kopi tuku, juga pernah kerjasama sama lu, oh iya betul pernah, tapi waktu awal-awal, itu mulainya kayak gimana sih, kayak untuk jadi sketcher, oh oke, jadi gini, kayak tadi awal gue cerita, kalau gue tuh ketemu, si sketching ini, sebenernya gue awalnya buat latihan gambar gitu ya, obviously your passion, gitu ini kan, ini passion gue, sampai akhirnya jadi passion gue tuh disini gitu, itu tadinya gue ilustrator pada umumnya lah, kayak lu mau gambar apa, gue bisa gambarin gitu, cuman untuk ngejar technically, apa gambar gue, gue harus sering latihan kan intinya, gue tuh sketching, sketching sampai akhirnya gue, ya tadi, gue ketemu orang baru, ketemu apa, terus akhirnya disini, jadi passion gue tuh ketika kayak, eh gue tuh seneng banget sih ngelakuin ini, terus kayak ibaratnya, di kerjaan ini tuh, gue dapet duit, ataupun gak dapet duit, gue tetap gambar gitu, gue tetap sketching, itu kan kayak, kalau menurut gue passion tuh kayak gitu gitu loh, jadi kayak, gue cekak, gue sketching, gue lagi ada duit, gue tetap sketching, gue stress kerja, gue gambar juga ujung-ujungnya, kayak gitu, nah dari situlah akhirnya, lanjut-lanjut ya, sebenernya karena gue sering ini juga ya, ibaratnya ngasih liat karya gue dalam, kalau dulu orang kan pameran, kalau sekarang kan udah Instagram, ada blog, ada apa gitu kan, obviously helps a lot ya, itu banget, jadi banyak yang apresiasi lah, akhirnya disitu, terus banyak kenal juga, karena gue sketching, terus akhirnya, ngasih kerjaan lah, atau kayak, eh kita collab yuk, bikin ini, bikin itu, yang gitu-gitulah, iya keren banget sih, nah ini proyek lu yang apa, travel sketchbook project, travel sketchbook project, ini yang mentuun, mentuun ya, ini gue tuh pengen visit, Desa Les tuh udah lama banget guys, ya ini gambarnya keren banget nih, gue kasih liat nih, ada b-rollnya juga sih nanti, itu di Bali Utara gitu, ini bukan lagi rey, oh sorry, masih lebih panjang, gimana awalnya, proses, lu bisa bikin buku keren ini, oh jadi gini, waktu itu, Mbak Ade sama, Amal anaknya Mbak Ade, tiba-tiba lagi, road trip ke Bali, terus dia ke Desa Les, terus gue bilang, apa namanya, eh seru banget, itu dimana di Bali, di Bali Utara lah katanya, dia ngasih liat, si chefnya ini, si chef Yudi, serba-serba masaknya, pakai tungku, tradisional ya, itu kayak gue, langsung ngerasa kayak, wow ini keren banget, dapur kayak gini, gue pertama gambar, dapur kayak gini, mungkin pas gue ke Jogja ya, jadi kayak, ngeliat, dapur gudeg, atau apa tuh, gue sempet beberapa kali gambar, cuman gue gak sempet, yang namanya ngobrol langsung, terus kayak, nanya-nanya ini itu, karena gue bukan orang dapur kan, jadi gue gak, gak banyak, vocabulary gue soal dapur lah, sampai, akhirnya mbak ade bilang, eh gue mau ke desa les lagi nih, mau ikut gak gitu, gue mau banget gitu, akhirnya, dia bilang, gue bilang, gue tuh pengen banget, gambar dapur dia, nah, pas banget waktu itu, si chef Yudi ini, lagi, ngadain upacara, namanya metuun, metuun itu sebenernya kayak, kayak ngaben lah, cuman, gak ada bakarnya gitu, intinya dia itu, memanggil, arwah, yang meninggal bokapnya, udah 9 bulan yang lalu sebenernya meninggalnya, terus, dia mau metuunin ini, buat manggil arwah bokapnya, nah si metuun ini adalah, upacara masak-masak, yang kayak, nyiapin sesajen banyak banget, nah sesajen itu ibaratnya nanti, nganterin, apa namanya, dia buat dewa, nanti dewanya itu, nuntun si arwah ke, tahap berikutnya kayak Nirwana kayak gitu, terus, oh berarti ini, acara masak-masak dong gitu, persiapannya sehari, penuh, kata gue kan terus, kata si mbak adek, oh iya, lu harus ikut, ini emang nanti bakal masak-masak, semua full tradisional, dan upacaranya ini, dibalikin ke, cara, cara orang lama lah gitu, ibaratnya, nah si Desales ini, emang terkenal, dia itu tempat, permukimannya, orang-orang, Bali mule, jadi Bali-Bali, yang masih, tradisi lamanya gitu lah, nah ya itu, akhirnya gue kesana, ikut, bareng sama travel pelangi benua juga, yang punya temennya mbak adek juga, kita kesana, terus, akhirnya, mulailah yang pas hari, sebelum, metuunnya itu, kita lagi sarapan nih, di dapur Bali mulanya ini, tiba-tiba ada babi 4 ekor dateng, wah anjir itu, gue udah mesti start, harus gambar dong nih, kayak gitu, gue lagi makan, terus tiba-tiba ada, ada kue pasar gitu, baru dateng, yaudah yaudah, beberapa gue gambar, kayak karena gak sempet nih, banyak banget kan, dalam satu hari itu, beberapa gue foto, tapi gue disitu, maksimalin, interview, kayak, bahasa genep tuh, bikinnya dari apa aja, udah gitu, lawar tuh, ada apa aja sih disini, gitu-gitu, nah itu gue nanya-nanya gitu, disana, terus, ya sesajen, sesajen tuh, semuanya bisa dimakan, ternyata enggak, ada yang buat ritual, dan itu gak bisa dimakan, gitu, gak ada juga, sampai akhirnya gue baru tau, kalau ada, dari 4 babi itu, satunya itu, buat babi guling, tapi itu ada, ada syarat tertentu, jadi bentuknya harus sempurna, lu gak boleh sampai, kan lu kalau bikin babi guling, pasti, jadi crispy kan kulitnya, betul, kayak ekornya bisa rusak, atau kuping yang paling itu, nah itu, jadi ada satu orang, nama, nama pekerjaannya tuh, apa ya, Banten, jadi dia itu, khusus buat bikin sesajen, jadi, si babi ini, untuk dipersembahkan, buat dipersembahkan, jadi si babi ini, dimasak setengah mateng, dengan ekor yang ditutup pakai, gedebok pisang, nah gitu lah, jadi dilindungin banget, sampai bentuknya itu harus sempurna, jadi pas dibawa, jadinya itu masih setengah mateng sebenarnya, penting bentuknya sempurna, sampai akhirnya, persiapan selesai, sore, ternyata, itu belum selesai, total ya, rangkaian persiapannya, jadi ini makanan, daripada jadi, ada satu lagi, terakhir tuh namanya, negekang, jadi negekang tuh kayak, kalau di, apa namanya, padang tuh bajamba, yang kayak lu makan bareng, negekang ini, negekang ini, makan bareng juga, cuman lucunya gini, ini gak bisa sembarangan dimulai, jadi anak-anak dikumpulin dulu, anak-anak start makan, baru yang orang-orang gede tuh boleh makan, dan waktu itu, yang ada satu makanan aneh, itu namanya komoh, jadi sup komoh, itu darah, darah babi yang dicampur pakai, genep, itu gak dimasak, orang sana minum-minum, udah kayak, minum air kelapa dulu, serot, 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 satu panci gitu ya abis, wah, lu minum? gue enggak, waktu itu gue enggak, gila, it's so interesting ya, dan, tapi kan, biasanya upacara-upacara begitu, bukankah lu gak boleh ke situ, gak boleh ngikut, biasanya, ya betul, jadi sebenarnya, si Chef Yudi ini, dia sebenarnya ada satu undangan spesial, buat Om William, oke, jadi waktu itu, ternyata Om William gak bisa dateng, karena, belum dapat izin dari dokternya, ya pandemi juga gitu kan, akhirnya kita-kita berangkat ke sana, terus waktu itu, satu Om William pernah cerita, bilang ke gue kayak, saya tuh pengen banget bikin buku, tentang, si Chef Yudi ini, dapur, dapur Bali Mula ini gitu ya, yaudah, idenya, gue bilang, idenya gue rebut ya, gue bikin bulan, ya waktu itu gue share ke dia, Om, aku gambar nih, tentang dapur Bali Mula, dapur tradisional, selama, pas lagi masak-masak, metuun, sama ada satu, pas bikin arak gitu, yang bikin arak lucu juga Ray, jadi si, yang bikin arak nih, sebenarnya satu keluarga, suaminya itu, oh gue pikir si Chef Yudi yang bikin, under dapur dia, kualitasnya under dia juga, oke, yang prosesingnya, tapi yang bikin itu satu keluarga, emang orang dapur dia juga sih sebenarnya, cuman gini, si suaminya itu, petani lontar, jadi, dia tiap hari kerjaannya pagi, manjat, apa namanya, pohon lontar, buat manen, sorenya manjat lagi buat, ada namanya Puji, jadi lo kalau ngambil nira itu kan, dari batang tuh, itu di, apa ya, kayak dilukain gitu, terus, akhir niranya netes kan, nah itu dikumpulin sama dia, dari malam sampai, pagi akhirnya diambil gitu, nah istrinya, turun temurun diajarin sama bapaknya emang dulu, buat bikin arak, jadi, itu kayak Bonnie and Clyde lah, dua orang itu, pas banget tuh, yang, si bapaknya namanya Pak Aji, yang lagi nampung ini, apa namanya, istrinya itu namanya Bunengah, anaknya mereka berdua, itu kerja di Bali mula, waktu gue nanya-nanya sama anaknya, kayak prosesnya gimana gitu, pas lagi Bunengahnya, lagi masak juga sih, ya gila man, iya maksudnya, ya traveling tuh, kayak, you learn so much thing, kalau traveling, kalau belajar banyak, lo ketemu orang interesting, banget, iya kan, gue dulu inget gue di Bintan, kenalan sama orang nih, kita lagi mau masak, masak buat, bukan acara masak sendiri gitu, tapi pengen, bikin, rajungan, rajungan ya, rajungan, di Bintan kan katanya, enak banget tuh rajungannya, dan emang enak, gitu kan, gendut-gendut, kalau di Jakarta punya kan, kurus-kurus kan, kurus-kurus gak ada dagingnya, kalau di Bintan enggak, di Bintan segede kepiting, gede, gak banyak banget, wah itu oke, terus kayak oke, nanya-nanya sama orang pasar, oh kalau orang rajungan, harus si engkau ini, gitu kan, yang rumahnya, gak jauh gitu, itu dia apa, nelayannya atau ngejual doang? ya itu nelayan, yang interestingnya gini, dia nelayan, pada waktu malam hari, lu mau dapet, kita harus malam, pada siang hari, dia itu, diver nyari harta karun bro, wah gila, nyari harta karun, artanya apa, dia nemuin apa gitu disitu, gue cuma liat katalognya, kan of course, it's not, gue gak tau, tapi I don't think it's legal juga, gitu yang dia, soalnya kan, apapun yang dibawa laut, kan sebenernya, kalau masih di perairan Indo, kan punya Indo, lu gak boleh ambil, tapi ya dia jual lah, dia yang nemuin, jadi kayak gue nemuin dia, kayak pedang, jaman kerajaan apa gitu, yang emas, anjur pedangan gede gitu, iya, karena dia, katanya dia bilang, kalau kamu tau nyarinya, kalau kayak baca buku sejarah, apa dia baca, itu dia bilang, ya lu bisa tau lokasinya, karena kan kalau udah tengah lu, gak bawa kemana-mana dong, dia udah dicari atau belum, paling makin susah aja ngambilnya gitu, iya, jadi dia kalau siang, kalau traveling, dia diving, di seluruh Indo, mainly di daerah deket situ, untuk nyari, kapal-kapal yang karam, harta karun, kadang ada yang, kalau lagi hoki ya, bisa ketemu yang tua banget, yang kayak, gue liat ada koin emas, gitu, yang kayak begitu, di Bandanera ada gitu juga, ada lu lagi jalan-jalan gitu, misalnya ada, ada apa namanya, ada koin gitu, terus koinnya tulisan VOC, itu masih banyak, kerami-kerami, gue kayak gila, ini adalah orang yang paling menarik, gitu, tapi kayak, tapi gak boleh foto ya, jangan foto, jangan apa-apa gitu, ya oke, gue beli kepiting dari dia, gitu kayak, just one of the many interesting people, that I meet, kayak traveling, emang traveling tuh luar biasa sih, bikin lo jadi, lebih terbuka juga sih, ya serunya itu, lu, target mau kemana lagi? gue, gue pengen banget ke Lasem sih sebenernya, gak jauh sebenernya, apa tuh? Lasem tuh, di Jawa Tengah sebenernya, dia banyak bangunan-bangunan lama juga ya, kalau yang paling kasat mata itulah, sama dia terkenal batik, oke, kalau makanan sih pasti ada lah, kalau makanan lokal, kalau makanan pasti kemana juga ada, pikiran gue selama ada orang disana, pasti, dia bikin makanan sesuatu lah, gitu, Lasem ya daerahnya? Lasem-lasem di Jawa Tengah, oke, what's the big goal dari seorang travel skecer sih? kayak, apakah lu ntar mau punya buku yang tebel gitu, buat kerjaan-kerjaan lu semua, sebagai kayak, atau mau punya galeri atau apa sih? gue sih sebenernya gak, mimpi gue gak segede itu, ya gue kayak seneng aja jalanin ya, kayak gue gambar-gambar, sama kayak gue bikin gini-gini sebenernya sejalan-jalannya aja sih, kayak pertama bikin ini, itu gara-gara gue nge-scanin karya-karya gue, dari tahun 2009, awal gue skecing, terus kayak, eh ini kok gue bisa kayak, bisa bikin buku tentang kota tua ya, eh kok gue bisa bikin buku tentang ngelodok ya, saking banyak ya Reh, itu buku gambar di rumah gue udah, udah hampir 100 kali, iya iya, untung sekarang gue kayak beberapa, gue gambar pake ipad juga, dalam artian kayak, yaudah biar gak tebel-tebel juga, barang ini simpenan gue, jadi di Google Drive aja, kayak anything you do, if you're passionate, gitu kayak, obviously kayak, lo enjoy doing it, tapi, ada hasilnya juga sih, kalau emang lo passion gitu kan, banyak orang, hopefully yang denger nih, kayak whatever it is your passion, kayak just, do it, iya bener sih, do it, sama gue kayak pengen lebih, apa ya mungkin ya, pengen bisa lebih ngembangin kayak travel sketching gue juga, dalam artian gini, gue pengen, apa yang gue gambarkan sebenernya, banyak di luar bidang gue ya, bidang seni, maksudnya kayak tiba-tiba ke masak, tiba-tiba ke sejarah, atau apa, gue pengen banget bisa, bikin sesuatu yang, bisa ngajak mereka juga, kayak di buku Metuun ini, gak tau sih gue punya rough plan aja, kayak gue pengen, Metuun kan yang, masak-masak tadi ya, maksudnya kayak itu bersinggungan banget, sama bahasa genep gitu ya, terus buku Arak, yang Arak ya, jelas bersinggungannya sama Arak, gue tuh pengen banget bisa kayak, gue mau collab sama desa itu, misalnya sama kooperasi desanya, kayak gue, misalnya buku Arak nih, sama buku Metuun, gue pengen bikin bundling, misalnya ada yang sama, dijual bareng sama Arak, atau, ya mungkin, yang halalnya adalah dengan, bahasa genep frozen gitu misalnya, jadi lu selain baca, lu bisa experience juga, dan apa namanya, ibaratnya dari travel sketching ini, lu bisa, sampai ke lidah gitu, bisa ke kuliner, pasti banyak lah, soalnya kan sekarang, jaman, apalagi sekarang, jaman jualan online, itu penting banget, cerita, the story behind the product itself, itu bener, dan, ya sketch lu of course, bisa di pairing, dengan banyak banget sih, produk sih, sangat-sangat fluid sih, kalau gue liat, jadi kayak gue bisa, apa namanya, ya tadilah Arak misalnya, kayak lu, minum Arak, mungkin gak cuman tau, rasanya yang smooth, ada aftertaste nya apa, atau Arak, buat hippie pura doang gitu, enggak, tapi lu kayak bisa belajar, ini proses Arak yang dibikin, sangat tradisional banget gitu ya, sampai, alat-alatnya juga, masih pakai bambu lah, apa gitu, terus kayak, ya lu bisa tau, dari mana itu Arak asalnya, sampai, lu bisa nikmatin Arak yang dari, alat yang gue gambar gitu, dan waktu lu mulai awal, gambar-gambar travel sketching, ini lu gak kepikiran kan begini, it comes along the way, gitu loh, iya, it comes along the way, jadi guys, yang penting, mulai aja dulu, passion lu apa aja, mau gambar, mau masak, woodworking, nyanyi, mulai aja dulu, you will never know, kayak, where it takes you, betul, pasti ada yang gak setuju, ada yang setuju, tapi ya, itu pilihan, kalau emang pilihan lu, ya lu jalanin aja gitu loh, waktu, lu inget gak, waktu lu baru mulai, iseng-iseng, gak dibayar juga gambar, terus dapet duit pertama kali, dari passion lu, inget sih, itu justru pas gue lagi tugas akhir, itu tugas akhir kuliah gue tuh, tahun 2013, itu, gue gambar buat SQ, jadi kaget juga sih, gue tiba-tiba di kontak, SQ, my God, SQ, tapi buat in-flight magazine ya rey, cuman dia kaget juga sih gue, anak kuliah, anak kuliah tiba-tiba kayak, SQ, Singapore Airlines gitu kan, dia tau lu dari mana ya, gue waktu itu jadi kontributor, urban sketcher, oke, yang di Jakarta, tapi itu buat worldwide juga, jadi gue bisa upload ke website nya mereka, gue gak tau sih mereka baca yang mana, gue waktu itu lumayan aktif juga, ngepost-ngepost disitu, terus kayak, apa namanya, mereka minta, ada satu penulis, di majalah mereka, nulis tentang Pulau Langkawi, waktu gue gambarin itu, nah itu, itu bisa dibilang duit yang, duit pertama yang gue dapet dari, apa namanya, travel sketching, dari travel sketching, dan lu happy banget tau masih, oh ya gila lah, maksudnya klien-kliennya luar lagi, maksudnya kayak, gue nembak harga berapa aja gak ditawar gitu, ah apa gue kemurahan ya, kok klien sini segini ditawar abis-abis, jadi kayak, susahnya itu, kalau gak ditawar malah, aduh salah nih, yang paling kampret itu duit pertama gue, jadi kan kayak, gue gak set goal buat yang lokal, harga lokal, gue segitu dapet gitu, berarti mahal gak, lu banyak juga muralin resto-resto juga, ya itu lucu tuh ceritanya, kenapa circle lu, sebagai travel sketching, F&B semua ya, gini jadi, sebenernya, sebelumnya sih gue banyak di travel ya, terus pas lagi covid gini kan, sebenernya susah travel, itu gue, lucunya gini, bisnis temen-temen gue, yang F&B banyak banget yang berkembang, gue, gue inilah tiba-tiba, temen-temen gue tuh kayak, ngontak gue, gak gue mau bikin mural, salah satunya dulu mbak adek, di Smesko, food lab tuh gue yang gambarin juga, terus kayak, mbak Santi, di Ramurasa, itu gue juga yang gambarin, maksudnya kayak, oh kita baru podcast disitu, belum lama, oh iya iya, gue dengerin, terus, apa namanya, terakhir ya, burger menteng gitu, terus yang gue inget, masih ada beberapa lagi, sampe rumah gitu-gitu, gue hangat banget, begitu kontak lu kayak, oh lu kenal ini, lu kenal ini, oh my god, dia lagi-dia lagi kan, ujung-ujungnya, cocak sih emang, di jaman, social media, instagram dan video gitu, tiktok segala macem, gimana lu, kan it's competitive gitu kan, kayak untuk, supaya orang liat konten lu, tapi konten lu malah gambar, bukan foto, bukan video gitu, oh iya, jadi, ini berarti, pertanyaannya kayak kenapa, gue lebih milih gambar daripada foto gitu ya, oke, gue lebih enjoy the moment, pas gue lagi gambar, karena disitu gue bisa, gambar, intinya gambar, makan waktu lebih lama daripada moto kan ya, jauh lah, jauh, jadi, di waktu itu, itu momen dimana, gue punya, apa ya, sex appeal, gak, kayak daya tarik intinya, buat objek-objek gue, kayak, eh mas lagi ngapain, oh lagi gambar gitu, oh, itu orang pasti nungguin gue, dan mereka biasanya cerita sesuatu, atau apa, itu banyak-banyak yang tadi gue bilang, hal-hal baru tuh, gue diceritain disitu, dan, dan gue gambar, dengan proses gambar, itu kan kayak gue ngejiplak ya, gue ngeliat satu-satu, satu-satu, berarti, kayak lo misalnya lagi di Candi Borobudur gitu, lo foto, ketika gue gambar, gue akan ngeliat reliefnya, satu-satu bentuknya apa, eh ini orang lagi ini, eh ini orang lagi ini, reliefnya gitu-gitu, jadi gue ngeliat lebih detil intinya, rey, oke, dari situ juga, apa, pas gue gambar, itu jadi banyak food notes, yang bisa gue tulis, kayak oh gue ngeliat, misalnya dapur di, dapur mangut lele di Mbah Marto, oh nih, bapak ini lagi, masak, apa namanya, kuah mangutnya, gini-gini-gini, itu yang legend banget ya nih, mangut lele Mbah Marto gitu, kepisah dua kayaknya, sama anaknya keles mungkin, atau apa gue gak tau, kayak gitu, tapi lo ketemu Mbah Martonya? enggak, gue gak ketemu, kan udah, udah tua banget juga, kayaknya waktu itu, gue siang-siang ke situ, wow, you have such interesting story, thank you for coming, and kayak, gue tuh, begitu gue liat, dikasih istri gue, profile lo, gue langsung big fan, gue semua konten lo udah liat, semoga sukses ke depannya, gue juga kaget sih, semoga sukses, gak buat proyek-proyek lo, next mau, berarti lo mau kemana tadi? gue pengen banget kelasem sih, tapi diajak kemana aja, gue gak nolak sih kalau, guys ajak nih, ntar digambarin bro, collab-collab, yang mau, kontak lo, nanya-nanya mungkin, bisa di Instagram, bisa di, at nugraha.pr, nugraha.pr, langsung DM, tanya-tanya, soal sketching, traveling, atau ya proyek-proyek lah pasti, oh iya boleh banget, gak kita tolak, thank you banget ya, sama-sama Reh, and thank you very much guys, for listening to our podcast today, jangan lupa subscribe, di Ray Jensen Radio, YouTube channel, kita juga ada di, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app, support, Nugraha, dengan follow dia di Instagram, nugraha.pr, for further updates, please check out our Instagram, di Ray Jensen Radio, Okay, we'll see you next time, bye-bye. See you. Thank you. Thank you.